Puji Tuhan selamat pagi teman-teman semua Yang akan bergabung dalam Teologi Sistematika kami Lewat Youtube Biar kita semua diberkati oleh Kederaan dan firma Tuhan Kita akan belajar pagi ini Kita akan memulai dengan berdoa Mari kita bersatu dalam Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur dan bersyukur Kembali Tuhan Atas anugerah-Mu yang melimpah Buat kami di hari yang baru ini Tuhan Kami boleh bangun dengan kekuatan Kesehatan lagi yang baru daripada-Mu Kami sungguh percaya Tuhan Yesus Anugerah-Mu untuk kami boleh menikmati Damai sejahtera-Mu Kami boleh menikmati sukacita Daripada-Mu di sepanjang hari ini Apapun yang kami lakukan kerjakan Tuhan Biar boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Kami juga mohon ampun selalu kepada-Mu Biar Engkau saja yang terus mengampuni salah dosa kami Karena kami tahu Tuhan Yesus Karya salib penebusan yang kau berikan buat kami Itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Biar hidup kami boleh terus hidup dalam pertobatan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Terima kasih saat pagi hari yang indah ini Kami mohon Allah Rohol Kudus pimpin kami Dalam pembelajaran kami pagi ini Bukakan terus Tuhan Yesus rahasia firman-Mu Biar apa yang kami pelajari itu tidak sia-sia Tapi kami boleh mengerti Dan kami boleh menghidupi Tuhan Dalam kehidupan kami Engkau juga berkati teman-teman kami Yang melihat dalam Bergama nanti Tuhan Yesus juga memberkati Seperti Engkau memberkati kami berdua saat pagi hari ini Engkau juga Tuhan Yesus terus Tambah-tambahkan hikmat-Mu Urapan-Mu Tuhan Buat hamba-Mu Biar apa yang diperkatakan itu semua daripada-Mu Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami mulai pembelajaran kami pagi ini Dan kami peralaskan doa kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Uji Tuhan Kita bersyukur Kembali bisa belajar Kebenaran firman Tuhan Masuk ke bagian 3 Dari Doktin Keselamatan Pagi ini kita membahas Teori pendamaian Kristus Kita melihat berbagai pandangan Yang disampaikan oleh Beberapa teolog Bapak-bapak gereja Terhadap karya pendamaian Kristus Di mana kita lihat Meski Alkitab Perjanjian baru memberi Beberapa indikasi Tentang bagaimana Pendamaian Kristus berlaku efektif Bagi kita Manusia Namun Namun Tak dapat disangkali bahwa PB Tidak menyatakan Pendamaian itu Sebagai sebuah Teori Nah ini Penyataan ini Membangkitkan Kerinduan Beberapa teolog Untuk Menjadikan Karya Kristus Disalib itu Sebagai Sebuah Teori Tentang bagaimana Yesus Yang mati itu Bermanfaat bagi kita Yesus dalam kematiannya Mengerjakan Sesuatu bagi kita Itu yang Sebuah dijelaskan oleh Para teolog Nilai kematian Kristus Berusaha dijelaskan Mengapa Yesus mati Dan Apa arti Kematian Yesus ini Bagi dunia Bagi manusia Kita akan lihat Enam teori Yang secara Historis Paling Dominant Dalam sejarah Kereja Ada enam Teori pengaruh Atau teladan moral Teori penebusan Teori pemuasan Teori pergantian pidana Teori pemerintahan Dan teori Kambing hitam Teori 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 teladan Atau pengaruh Moral Moral Influence Kita kenal sekarang Influencer Di dunia Di dunia medsos Kita kenal Istilah Influencer Teori Moral Influence Salah satu teori Yang paling Awal Pada prinsipnya Mengajarkan Yesus Datang Sebagai manusia Dan mati Di kayu salib Untuk membawa Perubahan moral Secara positif Bagi manusia Perubahan moral ini Terjadi melalui Pengajarannya Teladan hidupnya Tindakan-tindakan Yang ia lakukan Selama menjadi manusia Tokoh dari teori ini Adalah Agustinus Seorang teolog Yang saat itu Sangat berpengaruh Terhadap Kekristenan Barat Implikasinya Tentu Kekristenan Timur saat itu Punya Kiblat sendiri Tetapi Teori Teladan Moral Di abad Keempat Itu sangat Berpengaruh Terhadap Kekristenan Barat Kemudian Akan dijelaskan Lebih lanjut Oleh Peter Abelardus Di abad Pertengahan Kematian Kristus Dipahami Sebagai Katalis Dari Reformasi Dari Perubahan Hidup Dari Pertobatan Hidup Manusia Salib Yang merupakan Puncak Bukti Kasih Allah Itu Mengilhami Manusia Untuk Mengikuti Teladannya Manusia Saat Melihat Salib Saat Melihat Bagaimana Allah Mengasihi Itu Membangkitkan Dorongan Luar biasa Dalam Hati Manusia Untuk Mengikuti Teladan Kristus Dalam Teori Ini Memang Dikatakan Bahwa Roh Kudus Membantu Orang Percaya Untuk Bertobat Untuk Menjalani Hidup Yang Secara Moral Baik Karena Terinfluence Oleh Salib Namun Tak Dapat Disangkali Penekanan Lebih Kuat Diberikan Kepada Kehendak Manusia Komitmen Niatan Baik Manusia Dalam Menanggapi Teladan Kristus Disalib Jadi Teori Ini Bukan Hanya Berfokus Pada Salib Pada Kematian Kristus Tetapi Pada Seluruh Kisah Kehidupan Yesus Selama Jadi Manusia Salib Hanyalah Sebuah Konsekuensi Dari Kehidupan Moral Yang Begitu Agung Luhur Dari Yesus Dia Disalib Sebagai Seorang Martir Karena Sifat Radikal Dari Teladan Moralnya Jadi Teori Ini Dapat Kita Katakan Menampilkan Mengunggulkan Kebaikan Allah Kasih Allah Tetapi Teori Ini Seperti Nggak Nganggep Tentang Murka Allah Yang Perlu Dipuaskan Padahal Ayat-ayat Tentang Murka Allah Itu Tercantum Dengan Gamblang Di Alkitab Teori Ini Seperti Menutup Mata Terhadap Ayat-ayat Yang Sedemikian Teori Ini Percaya Para Penganut Teori Ini Percaya Bahwa Kasih Allah Memampukannya Memaafkan Dosa Manusia Tanpa Perlu Menuntut Penghukuman Terhadap Dosa Kita Akan Mulai Lihat Dapat Kita Katakan Analisa Terhadap Teori-teori Yang Ada Ada Enam Teori Tadi Masih-masih Akan Coba Diberikan Analisa Dan Kita Akan Dapati Bahwa Keenam Analisa Ini Tidak Ada Yang Sepenuhnya Salah Dapat Kita Katakan Ada Masing-masing Mengandung Kebenaran Tetapi Nanti Kita Akan Lihat Mana Yang Mencakup Mengakomodir Seluruh Ayat-ayat Alkitab Dalam Artian Mana teori Yang Melihat Alkitab Secara Komprehensif Secara Utuh Dalam Memperkenalkan Teori Pendamaian Kristus Dengan Memperkenalkan Apa Makna Nilai Dari Kematian Yesus Disalit Teori Ini Kita Mulai Analisa Terhadap Teori Yang Pertama Teori Ini Tidak Sepenuhnya Salah Tapi Terbukti Gagal Mengakomodir Ayat-ayat Yang Menyatakan Kekudusan Dan Keadilan Allah Teori Ini Tidak Melihat Nilai Pendamaian Antara Allah Dan Manusia Yang Seharusnya Sebenarnya Sesuai Dengan Ayat-ayat Yang Alkitab Menyatakan Terkandung Dalam Salib Dalam Salib Terkandung Nilai Pendamaian Antara Allah Dan Manusia Itu Alkitab Menyatakan Teori Ini Tidak Mengakomodir Ayat-ayat Tersebut Kita Lihat Dua Ayat Yang Menyatakan Pendamaian Atau Nilai Pendamaian Tersebut Kristus Yesus Telah Ditentukan Menjadi Jalan Pendamaian Karena Iman Yesus Bukan Hanya Sekadar Memberi Influence Pengaruh Teladan Tetapi Yesus Menjadi Jalan Pendamaian Dalam Kematiannya Di Kalvari Dalam Darahnya Hal ini Dibuatnya Untuk Menunjukkan Keadilannya Karena Ia telah Membiarkan Dosa-dosa Yang telah Terjadi Dahulu Pada Masa Kesabarannya Maksudnya Ialah Untuk Menunjukkan Keadilannya Pada Masa Ini Supaya Nyata Bahwa Ia Benar Ia Tidak Menganggap Remeh Kejahatan Dosa Ia Benar Ia Adil Tetapi Ia Juga Membenarkan Orang Yang Percaya Kepada Yesus 1 1 2 Ayat 2 Sebagai Referensi Yang Kedua Tentang Nilai Pendamaian Dalam Salib Dan Ia Yesus Adalah Pendamaian Untuk Segala Dosa Kita Dan Bukan Untuk Segala Dosa Kita Saja Tetapi Juga Untuk Dosa Seluruh Dunia Oke Kita Masuk Ke Poin Kedua Teori Tebusa Salah Satu Teori Paling Dominan Di Awal Sejarah Gereja Teori Ini Berakar Pada Gereja Mula-mula Khususnya Dimunculkan Diajarkan Oleh Origen Abad Ketiga Sempat Menghilang Namun Kemudian Dibangkitkan Kembali Dimunculkan Kembali Oleh Gustav Auland 1697 Sampai 1978 Teori Ini Mengajarkan Bahwa Yesus Mati Sebagai Kurban Kebusan Yang Dibayarkan Kepada Setan Sebagai Pembayaran Untuk Melunasi Hutang Jiwa Manusia Dimana Adam Dan Hawalah Yang Menjual Jiwa Manusia Pada Iblis Saat Mereka Jatuh Dalam Dosa Dan Dijelaskan Oleh Teori Ini Sekali Lagi Ini Sudah Ada Di Abad Abad Awal Dijelaskan Oleh Teori Ini Bahwa Iblis Mau Terima Tebusan Yaitu Kematian Kristus Yaitu Maut Yang Dialami Oleh Kristus Karena Si Iblis Nggak Tahu Bahwa Yesus Itu Nggak Bisa Ditahan Dalam Belenggu Kematian Belenggu Maut Jadi Dijelaskan Oleh teori Ini Begitu Iblis Menerima Kematian Kristus Sebagai Tebusan Maka Keadilan Allah Terpenuhi Terbayarlah Gambarannya Tentu Gambarannya Tentu Gampang Sekali Kita Nonton Film Film Tentang Sandra Dimana Yang Menyandera Minta Tebusan Nah Kematian Kristus Dibayarkan Kepada Menyandera Sebagai Tebusan Sehingga Si Penyandera Akan Membebaskan Sandranya Saat Iblis Menerima Kematian Kristus Sebagai Tebusan Sandra Keadilan Allah Terpenuhi Dan Ia Dapat Secara Adil Membebaskan Panusia Dari Sandra Iblis Jadi Dengan Secara Logika Sederhana Teori ini Ingin Mengatakan Kepada Kita Allah Mengelabui Iblis Allah Dengan Tipu Dayanya Ngelecein Iblis Iblis Tidak Tau Bahwa Yesus Akan Mengalahkan Maut Iblis Tidak Tau Itu Teori Yang Dijelaskan Oleh Penganut Teori Kebusan Kemudian Aulen Gustaf Aulen Yang Hidup Di Abad 20 Memperkenalkan Teori Kristus Pemenang Ia Menekankan Kebenaran Akhita Tentang Bagaimana Kematian Kristus Mengalahkan Iblis Maut Dan Neraka Ia Meyakini Bahwa Kemenangan Ini Kemenangan Yesus Atas Iblis Maut Dan Neraka Harus Menjadi Pesan Utama Pemberitaan Injil Nanti kita Lihat Kalau Teori Lain Pesan Utamanya Adalah Bahwa Murka Allah Dipuaskan Keadilan Allah Ditegakkan Sedangkan Menurut Aulen Yang Harus Jadi Pesan Utama Penginjilan Adalah Bahwa Yesus Mengalahkan Iblis Maut Dan Neraka Ini Dasar Ayat Yang Digunakan Piat Yesus Telah Melucuti Pemerintah Pemerintah Dan Penguasa Penguasa Dan Menjadikan Mereka Tontonan Umum Dalam Kemenangannya Atas Mereka Analisa Terhadap Teori Ini Kontroversi Utama Dari Teori Ini Adalah Tindakan Membayar Iblis Yang Membuka Kemungkinan Bahwa Allah Berhutang Kepada Iblis Juga Yang Menjadi Kelemahan Teori Ini Kita Pun Perlu Mengkritisi Pemikiran Bahwa Allah Mengalahkan Iblis Lewat Tipu Daya Ditambahkan Pemikiran Bahwa Allah Menipu Daya Iblis Itu Bagi Bapak Bapak Gereja Di Abad Permulaan Tidak Terlalu Dipermasalahkan Mengapa Karena Mereka Menganggap Itu Hanya Sekadar Bukti Bahwa Allah Itu Jauh Lebih Bijak Daripada Iblis Oke Kita Masuk Ke Teori Ketiga Teori Pemuasan Diajukan Oleh Anselmus Teori Ini Pada Prinsipnya Penolakan Terhadap Teori Tebusan Pada Abad Kedua Belas Ia Mengajarkan Bahwa Kematian Kristus Perlu Dipahami Sebagai Kematian Untuk Memenuhi Memuaskan Keadilan Allah Pemuasan Disini Berarti Ganti Rugi Perbaikan Atas Apa Yang Rusak Sesuatu Yang Rusak Kematian Kristus Mereparasi Mengembalikannya Jadi Baru Dan Pembayaran Kembali Utang Jadi Seimbang Balance Dalam Teori Ini Anselmus Menekankan Keadilan Allah Dan Menyatakan Bahwa Dosa Merupakan Ketidak Adilan Yang Perlu Dibalans Diseimbangkan Pemasukan Pengeluaran Perlu Dibalans Dosa Perlu Diseimbangkan Dengan Kematian Kristus Yesus Mati Untuk Membayar Ketidak Adilan Yang Dilakukan Oleh Manusia Ketidak Adilan Dosa Manusia Untuk Memenuhi Keadilan Allah Sekali Lagi Teori Ini Merupakan Respon Menolak Teori Tebusan Karena Bagi Anselmus Sang Tokoh Teori Pemuasan Ia Nggak Bisa Melihat Sebuah Kemungkinan Dimana Allah Berhutang Pada Setan Dan Pemikirannya Nggak Ada Potensi Kearah Kok Bisa-bisanya Allah Pemilik Segala Sesuatu Yang berkuasa Atas segala Sesuatu Harus Berhutang Pada Setan Karena itulah Ia mengajarkan Bahwa manusialah Yang berhutang Kepada Tuhan Dalam Tadi ya Ketidakadilan Karena Melakukan Karena Jatuh Dalam Dosa Hutang Manusia Dalam Teori ini Adalah Ketidakadilan Ketidakadilan Ini Telah Mengcuri Mengambil Keadilan Allah Stolen From Keadilan Allah Dan oleh Karena itu Harus Dibayarkan Kembali Manusia Nggak Bisa Membayarkan Kembali Yesus Yang Membayarkan Hutang Tersebut Di Kayu Salib Teori ini Tentu Mengakamodir Secara serius Memperhatikan Secara serius Ayat-ayat Yang menyoroti Betapa Jahatnya Dosa Perlu Dibereskan Dan Keadilan Allah Dua hal Yang Enggak Diperhatikan Oleh Teori Pengaruh Moral Namun Demikian Tetap Saja Teori Ini Memiliki Kelemahan Meski Sekali Lagi Teori Ini Adalah Teori Yang Sampai Dengan Zaman Reformasi Sampai Zaman Martin Luther Teori Inilah Yang Dominan Dipercaya Dipegang Oleh Gereja Oleh Orang-orang Kristen Di Abad-abad Itu Dapat Kita Katakan Dari Abad Keempat Sampai Reformasi Abad 17 Atau 16 Jadi Belasan Abad Teori Inilah Yang Di Yakini Dan Kelemahan Teori Ini Adalah Menampilkan Memperkenalkan Allah Sebagai Tuan Tanah Yang Mustahil Membiarkan Budak-budak Yang Bersalah Bebas Dari Hukuman Allah Diperkenalkan Sebagai Majikan Yang Gak Bisa Memaafkan Budak-budak Yang Berbuat Salah Dalam Pemahaman Saat Si Tuan Tanah Mengampuni Budak-budak Yang Bersalah Ia Sedang Mempertaruhkan Kehormatannya Pertanyaan Kritisnya Adalah Apakah Memang Gak Ada Kemungkinan Untuk Allah Bersikap Murah Hati Dan Mengampuni Manusia Tetapi Dalam Kemurahan Hatinya Allah Tidak Kehilangan Status Kealahannya Apakah Apakah Gak Mungkin Hal Itu Terjadi Bukankah Allah Lebih Mengedepankan Kasih Dimana Alkitab Memperkenalkan Allah Sebagai Kasih Allah Adalah Kasih Allah Bukan Sekadar Pribadi Yang Suka Mengasihi Tapi Allah Adalah Kasih Kenapa Gak Ada Kemungkinan Untuk Allah Memaafkan Mengampuni Tanpa Harus Kehilangan Status Kealahannya Kehormatannya Sebagai Allah Kedudukannya Sebagai Allah Itu pertanyaan Kritis Hadap Teori Ini Karena Sekali lagi Kita sudah Mulai di awal Alkitab Tidak Menjelaskan Nilai Pendamaian Karya Pendamaian Sebagai Sebuah Teori Jadi Siapapun Manusia Coba Menjelaskan Teori Pendamaian Itu Semua Memiliki Kelemahan Kelemahan Ada yang Kelemahannya Parah Sehingga Bisa Kita Katakan Sesat Ada yang Kelemahannya Minimal Sehingga Kita bisa Pegang Sebagai Sesuatu Kebenaran Itu yang Kita Belajar Pagi Hari Ini Tidak Ada yang Sempurna Dari Teori Teori Ini Semua Perlu Dikritisi Karena Masing-masing Punya Kelemahan Puji Tuhan Puji Tuhan Kita Masuk Ke Teori Yang Paling Banyak Kita Pegang Sampai Detik Ini Termasuk Kita Aliran Pankar Memegang Teori Pergantian Bidana Dikenal Dengan Teori Penal Substitusi Teori Ini Dikembangkan Oleh Para Toko Reformasi Khususnya Calvin Dan Martin Luther Mereka Menggunakan Teori Pemuasan Tadi Dan Memodifikasinya Mereka Menambahkan Perangkah Hukum Atau Forensik Kita Lihat Disini Muncul Istilah Penal Dan Substitusi Yesus Mati Untuk Memuaskan Kembali Teori Pemuasan Versi Anselmos Itu Dipakai Oleh Teori Pergantian Bidana Untuk Memuaskan Murka Alat Terhadap Dosa Manusia Yesus Mati Yesus Dihukum Penal Kita Kenal Dengan Penalti Hukuman Penalti Menggantikan Orang-orang Berdosa Menggantikan Itu Substitusi Kita Kenal Kembali Di Sepak Bola Pergantian Pemain Itu Substitusi Pemain Yesus Dihukum Sebagai Substitusi Manusia Berdosa Untuk Memenuhi Keadilan Allah Untuk Memenuhi Tuntutan Hukum Allah Allah Dapat Mengampuni Orang Berdosa Karena Ia Karena Yesus Telah Dihukum Menggantikan Manusia Berdosa Kematian Kristus Memenuhi Persyaratan Keadilan Allah Yang bersifat Retributif Sehingga Kembali Kita Temukan Istilah Balance Seimbang Dalam Buku Besar Sorgawi Inilah Inti Teori Pergantian Pidana Markus 10 Ayat 35 Karena Anak Manusia Juga Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Kita Dapat Artikan Menjadi Substitusi Bagi Banyak Orang Sebab Kasih Kristus Yang Menguasai Kami Karena Kami Mengerti Jika Satu Orang Yaitu Yesus Sudah Mati Untuk Semua Orang Maka Mereka Semua Sudah Mati Sehingga Mereka Saat Dibangkitkan Mereka Terima Kebenaran Kristus Kebenaran Satu Orang Yang Dibangkitkan Dalam Kemuliaan Yesus Kristus Sekali lagi Teori Inilah Yang Paling Sedikit Kelemahannya Sehingga Sejauh Ini Sampai Detik Ini Teori Inilah Yang Diterima Oleh Mayoritas Kereja Berbeda Dengan Teori Pemuasan Allah Kuas Bukan Oleh Hutang Yang Yesus Bayarkan Tetapi Oleh Hukuman Yang Yesus Tanggung Menggantikan Substitusi Umat Manusia Sekali lagi Teori Ini Paling Dominan Saat Ini Terutama Di Kalangan Reform Dan Evangelist Kalau Saya Baca Baca Tampaknya Kalangan Evangelist Istilah Di Amerika Itu Mencakup Termasuk Kita Di Dalamnya Evangelist Kaum Injili Kita Masuk Teori Kelima Puji Tuhan Teori Yang Dianut Oleh Aliran Kalangan Metodis Diperkenalkan Oleh Hugo Grotius Seorang Teolog Dan Negarawan Pejabat Asal Belanda Politikus Asal Belanda Dia Melihat Tuhan Sebagai Pemberi Hukum Yang Menegakkan Mempertahankan Hukum Semesta Alam Dia Bukan Hanya Memberi Menegakkan Ia Bukan Hanya Menerapkan Tetapi Mempertahankan Bagaimana Tuhan Menghormati Hukum Yang Ia Buat Namun Pada saat Yang Sama Ia Pun Menunjukkan Belas Kasih Pada Manusia Bagaimana Caranya Jika Allah Hanya Beri Pengampunan Yang Sangat Mungkin Bisa Ia Lakukan Tetapi Jika Ia Hanya Memberi Pengampunan Ia Menjadi Sosok Yang Gagal Mempertahankan Supermasi Hukum Hukum Tidak Ditegakkan Karena Itu Untuk Mempertahankan Supermasi Hukum Alam Semesta Allah Menghukum Yesus Sebagai Contoh Sebagai Case Kasus Bagaimana Allah Serius Menegakkan Hukum Moral Alam Semesta Yesus Sebagai Contoh Bahwa Ia Yang Menerima Seluruh Dosa Umat Manusia Kepadanya Ditimpakan Seluruh Dosa Umat Manusia Dan Bagaimana Demi Tegaknya Hukum Allah Ia Dihukum Sedemikian Rupa Jadi Kita Kita Lihat Disini Bahwa Salib Tidak Secara Langsung Berdampak Efektif Mengampuni Kita Yesus Mati Bukan Menggantikan Bukan Substitusi Tetapi Yesus Mati On Behalf Behalf Kepentingan Manusia Jadi Fokus Utama Teori Ini Bukanlah Menyelamatkan Manusia Tetapi Menegakkan Mempertahankan Supermasi Hukum Alam Semesta Yesus Mati Di Kayu Salib Untuk Menunjukkan Ketidak Senangan Allah Kebencian Allah Terhadap Dosa Ia Mati Untuk Menunjukkan Betapa Allah Itu Murka Terhadap Dosa Dan Betapa Mahal Harga Yang Harus Dibayar Terhadap Pelanggaran Atas Hukum Allah Namun Teori Ini Tidak Menyoroti Secara Khusus Bahwa Salib Memuaskan Murka Allah Terhadap Dosa Dan Manusia Berdosa Yesus Kemudian Dikatakan Mati Hanya Untuk Gereja Sehingga Dengan Demikian Saat Seseorang Dengan Iman Menjadi Bagian Dari Gereja Orang Ini Dapat Mengambil Bagian Dalam Keselamatan Tuhan Gereja Bertindak Sebagai Tempat Persembunyian Bangker Dari Hukuman Allah Karena Sekali lagi Hukuman Allah Harus Ditegak Teori Pemerintahan Itu Tidak Bisa Ma'akamudir Ayat Seperti ini Ia yang Tidak Mengenal Dosa Dibuat Menjadi Dosa Karena Manusia Berdosa Supaya Dalam Kristus Yang Keatasnya Ditimpakan Dosa Kita Manusia Berdosa Jadi Benar Dibenarkan Oleh Allah Ayat Seperti ini Gagal Dijelaskan Oleh Teori Pemerintahan Kita Masuk Yang Terakhir Untuk Bahasan Kita Pagi hari Ini Teori Kambing Hitam Teori Teori Dikembangkan Sebagai Respon Menolak Teori Yang Kuat Atau Dominan Saat Ini Seperti tadi Teori Pemuasan Itu Merupakan Penolakan Terhadap Teori Tebusan Kepada Iblis Maka Teori Kambing Hitam Penolakan Terhadap Teori Bahwa Allah Perlu Dipuaskan Yesus Menderita Sedemikian Rupa Karena Allah Perlu Dipuaskan Sekali lagi Allah Tampil Ditampilkan Sebagai Tuan Tanah Yang Kalau Mengampuni Dengan Sembarangan Kehilangan Martabatnya Teori Modern Yang Berakar Pada Konsep Filosofis Kambing Hitam Tokoh Kunci Dari Teorinya Adalah Rene Girard Teori Ini Berkembang Di Abad 21 Dalam Arti Yang Berkembang Tentu Pada Umumnya Orang Kristen Belum Tahu Teori Ini Tetapi Di Kalangan Teolog Doktor Doktor Teologi Teori Ini Tampil Sebagai Alternatif Terhadap Teori Penal Substitusi Yang Dominan Diakini Oleh Para Teolog Isus Mati Sebagai Kambing Hitam Yang Dipersalahkan Umat Manusia Teori Ini Sekali Lagi Mengambil Sisi Filosofis Bahkan Sisi Psikologi Manusia Manusia Itu Suka Cari Kambing Hitam Para Ahli Ahli Kejiwaan Saya Yakin Setuju Bahwa Manusia Pada Prinsipnya Suka Cari Kambing Hitam Saat Manusia Terima Azab Malapetaka Dicarilah Kambing Hitam Yesus Mati Sebagai Kambing Hitam Dan Itu Berarti Teori Ini Sekali Lagi Menolak Gagasan Bahwa Yesus Itu Mati Sebagai Kurban Untuk Memuaskan Amarah Allah Teori Ini Pun Menolak Gagasan Bahwa Yesus Mati Sebagai Pembayaran Tebusan Rensen Kepada Iblis Sebagai Penyandra Jiwa Manusia Teori Ini Menolak Teori Penebusan Tanpa Kekerasan Di Pihak Allah Inilah Sebutan Bagi Teori Kambing Gita Karena Yesus Bukanlah Kurban Melainkan Kurban Yesus Bukanlah Kurban Untuk Memuaskan Amarah Allah Yang Harus Dipuaskan Dijelaskan Oleh Teori Penal Substitusi Bahwa Hanya Saat Murka Allah Dipuaskan Manusia Terima Pengampunan Manusia Dibenarkan Teori Ini Menolak Yesus Bukanlah Kurban Untuk Memuaskan Amarah Allah Tetapi Merupakan Korban Victim Kekerasan Manusia Jadi Teori Ini Secara Umum Dapat Kita Katakan Saat Yesus Disebut Sebagai Kambing Hitam Itu memiliki Arti Satu Yesus Yesus Dibunuh Oleh Masyarakat Society Yang Suka Cari Kambing Hitam Jadi Oleh Teori Ini Masa Yang Membunuh Yesus Itu Mewakili Masyarakat Segala Abad Yesus Dibunuh Oleh Masyarakat Yang Suka Mencari Kambing Hitam Masa Melakukan Keterusan Dengan Membunuh Yesus Yang Dianggap Bersalah Namun Kemudian Yesus Terbukti Tidak Bersalah Sebagai Allah Yang Dengan Demikian Umat Manusialah Yang Dinyatakan Bersalah Teori Ini Dapat Kita Katakan Menggunakan Alkitab Lebih Sebagai Pendukung Teori Bukan Dasar Pemikiran Termasuk Praktek Comot Ayat Termasuk Praktek Esegesis Bukan Esegesis Teori Ini Menjadikan Ayat Berikut Sebagai Dasar Tetapi Jawabnya Kepada Mereka Angkatan Yang Jahat Dan Tidak Setia Ini Menuntut Suatu Tanda Tetapi Kepada Mereka Tidak Akan Diberikan Tanda Selain Tanda Nabi Yunus Inilah Ayat Yang Dicomot Kemudian Ayat Ini Dihubungkan Dengan Kisah Yunus Di Perjanjian Lama Dimana Yunus Dijadikan Kambing Hitam Saat Ada Malapetaka Kapal Yang Yunus Tumpangi Mengalami Malapetaka Yunus Dipersalahkan Dikorbankan Dan Yunus Dibuang Ke laut Yunus Dibuang Ke laut Malapetaka Reda Itu Konsep Yang Diambil Dari Alkitab Tetapi Untuk Mempertegas Pemikiran Yang Sudah Ada Pemikiran Yang Diakini Mewakili Semangat SJW Semangat Pahlawan Pembela Keadilan Sosial Yang Nggak Bisa Terima Bahwa Allah Itu Sebagai Sosok Yang Feodal Sosok Yang Nggak Bisa Di Otak Atik Kehormatannya Yang Nggak Bisa Disenggol Kehormatannya Yang Harus Mempertahankan Kehormatannya Orang 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 Kita Bisa Lihat Di Mesos Saya Pribadi Banyak Lihat Di Twitter Manusia Modern Secara Moral Itu Jauh-jauh Lebih Luhur Gambarannya Gampang Dulu Menghina Fisik Itu Nggak Ada Masalah Sekarang Seseorang Berani Menghina Fisik Orang Lain Itu Akan Dihujat Habis-habisan Orang Zaman Sekarang Nggak Bisa Terima Kenyataan Bahwa Allah Diperkenalkan Secara Feodalisme Nggak Mungkin Bagi Orang Zaman Sekarang Karena Itulah Teori Kambing Hitam Itu Teori Yang Secara Pemikiran Modern Teori Yang Bisa Diterima Bahkan Angat Amat Sangat Bisa Diterima Tetapi Kita Belajar Saat Kita Utamakan Kekinian Pemikiran Modern Kita Akan Mengorbankan Ayat-ayat Alkitab Mau pilih Mana Semangat SJW Mengedepankan Keadilan Sosial Atau Alkitab Itu kan Opsi Yang harus kita Ambil Nggak bisa Dua-duanya Ternyata Mana yang harus Dikedepankan Mana yang harus Diutamakan Mana harus Yang diunggulkan Baru Semangat Membela Keadilan Sosial Dinaungi Oleh Ayat-ayat Alkitab Inilah yang Sama-sama Kita Mau Jadikan Semangat Kita Tetap Menjadi Orang-orang Yang Membela Keadilan Sosial Kita Ingin Orang-orang Yang Terpinggirkan Marjinal Orang-orang Yang Hidupnya Tertekan Terus Panjang Hidupnya Kita Ingin Membela Mereka Namun Tetap Ada Di bawah Naungan Ayat-ayat Alkitab Ini yang menjadi Pembelajaran kita Pagi hari ini Kiranya kita semua Bisa dan bisa Memperoleh Manfaat Luar biasa Sekali lagi Teori-teori yang Dimukakan Semua Memiliki Kelemahan Kita Tentu Lebih percaya Lebih Megang Penal Substitusi Meskipun Sekali lagi Ada titik Kelemahnya Namun Kita yakini Dalam Pemahaman Alkitab Ya Kelemahannya Minimal Puji Tuhan Ditutup oleh Book referensi kita Meski Banyak teori Yang bahkan Coba terus Dikembangkan Sampai detik Ini Namun Yang jelas Kita yakini Kematian Kristus Membuat Kita Dibenarkan Entah Cara Yang paling Tepat Itu Seperti Apa Yang jelas Saat Kita dikatakan Iblis Memiutangi Allah Itu kita Gak bisa terima Sesuai dengan Pemahaman Alkitab Namun Sekali lagi Saat Allah Dia perkenalkan Sebagai tokoh Feodal Kita pun Akan Mengkritisi Tapi Terus Dan terus Di bawah Naungan Kebenaran Komprevensif Kebenaran Yang utuh Dari Alkitab Puji Tuhan Kiranya Pembelajaran kita Pagi hari ini Memberkati kita Semua Nanti Ibu Rini Akan Tutup di dalam Doa Terima kasih Tuhan Terima kasih Untuk Pembelajaran Bagi ini Tuhan Karya Penebusan Yang sungguh Luar biasa Banyak Begitu Teori Yang kami Pelajari Tapi kami Sungguh Percaya Tuhan Karya Penebusan Itu Sungguh Luar biasa Dalam Kehidupan Kami Biar kami Boleh Menyikapi Dengan Benar Tuhan Karya Salib Dan Firman Terus Meneguhkan Kami Ala Rohol Kudus Memberikan Kami Terus Pengertian Untuk Kami Boleh Lagi Tuhan Mengerti Apa Yang kami Pelajari Dari Hari Kehari Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Untuk Pembelajaran Pagi Ini Tuhan Kami Juga Berdoa Buat Teman Teman Kami Biar Tuhan Yesus Juga Memberkati Berikan Juga Terus Hikmat Pengertian Daripadamu Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Kami Menyerahkan Sepanjang Hari Ini Kehidupan Kami Kedalam Tangan Tuhan 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 Hal Tuhan Amin Terima Tarim Tuhan Taxi Tuhan Tuhan Tuhan